Hai semua, selamat datang di video aku. Di video kali ini, aku akan bikin tutorial Ves Rajut dari benang yang aku punya. Untuk alat dan bahannya udah aku taruh di description box ya. Karena aku gak punya gulungan benang yang utuh, jadinya aku pakai benang sisa projek rajutan aku sebelumnya. Untuk benang silahkan disesuaikan ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Untuk benang, disini aku pakainya subcutten big ply. Hakpen nomor 5, gunting, dan juga jarum sulam. Jenis tusukan yang digunakan, slipknot, chain, half double crochet atau hadisi, single crochet atau SC, dan juga slip stitch. Dimulai dengan membuat kotak atau persegi dengan ukuran 15 x 15 cm. Kita mulai dengan membuat slipknot. Lalu buat 27 CH atau rantai. Selesai 27 CH. Selanjutnya, kita buat HDC sampai ujung rantai. selamat menikmati. Hidang ketah. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lanjutkan lagi membuat hdc dengan pola yang sama sampai 17 baris selesai sampai 17 baris Buat 1 CH Kemudian gunting Lalu tarik benang dengan hakpen Oke sekarang kita sudah selesai 1 kotak Dengan pola 27 chain dan 17 baris Untuk membuat vase rajut ini Kita membutuhkan 16 kotak Jadi buat 15 kotak lagi ya Dengan pola yang sama Untuk bagian kedua ini Kita akan bikin bahu kiri dan kanan ya Masih sama kita mulai dengan membuat slip knot terlebih dahulu Kemudian buat 12 rantai Untuk bagian bahu ini Kita akan buat persegi atau kotak Dengan bentuk yang tidak utuh Selesai 12 rantai Selanjutnya Kita akan buat HDC Sampai ujung rantai Karena caranya sama Disini videonya aku percepat ya Oke untuk rantai yang terakhir Kita akan buat 2 HDC Pada rantai yang sama Tujuannya untuk membuat bentuk serong Pada persegi yang akan kita buat kali ini Selesai membuat HDC Selanjutnya kita buat 2 buah rantai Lalu balik kerajutan Untuk baris yang kedua ini Kita akan bikin 2 HDC Pada rantai yang pertama Setelah selesai Lanjutkan membuat 1 HDC 1 rantai Sampai ke ujung rantai Selesai sampai ujung Buat 2 rantai Lalu balik kerajutan Lanjutkan Pola dan cara yang sama Sampai 17 baris Untuk baris berikutnya Yaitu baris ketiga Polanya akan sama dengan Baris pertama Yaitu HDC Di awal Kemudian 2 HDC Di ujung rantai Buat 2 CH Atau rantai Lalu balik kerajutan Selesai sampai 17 baris Buat 1 rantai Lalu gunting benang Tarik benang keluar Untuk bahu Kita butuh 2 buah kotak Jadi buat 1 lagi ya Dengan pola Dan cara yang sama Untuk bagian yang ketiga Kita akan racut Bagian tengah leher ya Disini aku pakai 2 warna benang Karena benang aku gak cukup Jadi teman-teman bisa pakai Satu warna aja Masih sama seperti sebelumnya Kita mulai dengan membuat Slip now Kemudian buat 3 rantai Atau 3 CH Setelah itu Kita akan buat 4 HDC Pada rantai yang ketiga Selesai 4 HDC Selanjutnya Selanjutnya Buat 2 CH Atau 2 rantai Lalu balik kerajutan Kita akan buat 2 HDC Pada rantai pertama Dilanjutkan dengan 1 HDC Sampai rantai yang paling ujung Selesai sampai ujung Lalu buat 2 rantai Kemudian balik kerajutan Disini kita akan buat 1 HDC saja Pada rantai yang pertama Dan 2 HDC Pada rantai yang paling ujung Selesai sampai ujung Kita akan buat 2 HDC Pada rantai yang terakhir Oke Selesai lagi sampai ujung Kita buat 2 rantai lagi Kemudian balik kerajutan Silahkan lanjutkan Sampai baris ke 10 ya Dengan pola Dan cara yang sama Baris selanjutnya ini Akan sama polanya Dengan baris yang pertama 2 HDC di awal 1 HDC di ujung Kemudian buat 2 CH Atau 2 rantai Lalu balik kerajutan Oke Selesai sampai 10 baris Lalu buat 1 rantai Kemudian gunting Benang Dan tarik benang keluar Sama Bagian ketiga Juga butuh 2 buah kotak Jadi Buat 1 lagi ya Dengan pola Dan cara yang sama Tapi Untuk yang kedua ini Kita tidak akan Gunting benangnya ya Karena Nantinya Akan kita satukan Dengan bagian sebelumnya Oke Selesai sampai ujung Benangnya Tidak digunting ya Ambil bagian pertama tadi Lalu kita satukan Dengan HDC Karena aku pakainya 2 warna disini Agak ribet Dan harus ganti benang Teman-teman yang pakai 1 warna Bisa skip Bagian ini Dan lanjutkan Di bagian berikutnya ya Oke Disini aku udah selesai Ganti benang Selanjutnya Kita mulai satukan Dengan HDC Kita mulai Dengan membuat HDC Seperti biasanya Tapi Kali ini Tusuknya Di rajutan pertama Yang kita buat tadi Untuk selanjutnya Silahkan buat HDC Seperti biasa Sampai ke ujung rantai Setiap kali Sampai ujung rantai Kita akan buat 2 CH lagi Lalu balik Rajutan Dan buat HDC lagi Sampai ujung rantai Begitu seterusnya Silahkan lanjutkan Sampai baris Baris ke 17 Setelah selesai Sampai baris ke 17 Buat 1 CH Lalu gunting Dan tarik benang Oke Kita selesai Untuk leher Bagian tengah Selanjutnya Kita akan bikin Motif pada Kotak-kotak Yang sudah kita Buat sebelumnya Lakukan pada Semua kotak Ya Disini Aku pakainya Jarum sulam Ukuran besar Untuk buat Motif pada Kotak-kotak Untuk ujung benang Tidak aku simpul ya Kita akan mulai Bekerja Pada baris Yang ketiga ya Lalu Beri jarak Sebanyak 4 rantai Kita mulai Bekerja Pada rantai Kelima ya Atur benang Belakang Dalam posisi Menyilang Dan tahan Dengan tangan Yang satu lagi Ulangi dua kali lagi Agar motif terlihat Oke Kita sudah selesai Bikin motif Tiny heart Lalu Sisakan benang Dan gunting Setelah itu Ikat benang yang pertama Dengan benang yang kedua Ulangi dua kali lagi Setelah itu Gunting dan rapikan benang Selesai satu motif Berikutnya silahkan Jarakkan empat rantai lagi Dan mulai bekerja Pada rantai yang kelima Untuk caranya sama ya Seperti sebelumnya Lakukan sampai tiga kali Agar motifnya terlihat Satu Dua Tiga Selesai untuk motif kedua Sisakan benang Lalu gunting Kemudian Ikat sisa benang Sampai tiga kali ikatan ya Setelah itu Silahkan rapikan benang Oke Kita lanjut Untuk motif yang ketiga ya Masih sama Beri jarak Sebanyak empat rantai Lalu bekerja Pada rantai kelima Ulangi lagi Sampai tiga kali ya Selesai untuk motif Pada baris pertama Beri jarak Sebanyak tiga baris Ke bawah Mulai bekerja Pada baris yang keempat Beri jarak lagi Sebanyak empat rantai Dan mulai bekerja Pada rantai kelima Silahkan ulangi Cara yang sama Sampai baris yang terakhir ya Totalnya Akan ada empat baris motif Dalam satu kotak Terima kasih telah menonton! Oke Kita sudah selesai Buat motif Untuk satu kotak Silahkan buat motif Untuk kotak lainnya ya Selesai membuat motif Pada semua kotak Selanjutnya Kita rapikan Sisa-sisa benang Dengan jarum sulam Sampai helemaal Sampai jumpa individван Sampai jumpa Caroder Kita harus mel induced